Intro Ellie tampaknya mulai merasakan efek menjadi orang ternama Nyaris setiap inci kehidupannya menjadi sorotan publik Tidak terkecuali biduk rumah tangganya dengan Ferry Yang paling mengejutkan adalah Ellie mendadak diramalkan akan menikah lagi Waduh Banyak banget Aku banyak banget yang ngodain Sampai aku sama Ferry pun masih ada yang kirim-kirim gambar jorok ke aku Masih ada, orang bule masih ada Cuman aku yang gak pernah nanggapin Walaupun mungkin orang lihat aku jelek asli begini Tapi ada juga suka Mungkin ada ngarep duit kali ya Mungkin Ferry Karena di ramal itu Ferry bakal nikah lagi Sama dengan seorang Maksudnya mantannya Ferry belum terima Ferry menikah dengan aku Malah sakit hati sampai sekarang Itu Karena kalau bisa terima Kenapa ada mantan Ferry yang gak bisa terima sampai sekarang Dari peramal itu dan gue satu orang yang ngomong Tiga orang Orang mulai saja meramal Tapi Ellie yakin dengan prinsipnya sendiri Dia menegaskan dirinya sosok wanita yang setia Kalau setia kenapa menikah sampai tiga kali ya Dari dulu orang yang setia Saya gak pernah macam-macam Jadi suami pertama, suami kedua Mereka yang bikin diulas semua Yang keempat ini Ferry Kita kan belum tahu baru satu bulan menikah Kita liatin aja Kalau misalkan Ferry Sampai selingkuh Sampai main cewek seperti yang main lain-lain ya Aku gak pusing-pusing Aku gak ini Udah aku gak mau nikah lagi Udah gitu Aku masuk ke diri terus Cukup terakhir Ferry Udah aku gak mau nikah lagi Gak mau pecah lagi Capek, capek lah Luarin duit nikah Begini-begini Aku tuh malu disebut-sebut orang di Botemen Cuman banyak orang ngomong Ellie cuman belak-belak di Botemen nikah Memerin laki Cerer lagi, nangis lagi, begitu lagi Bertandang ke tanah sang Nabi Mengapa bela Sofi tidak bersama sang suami? Terima kasih telah menonton!